Pemirsa seekor harimau yang menerkam warga merangin beberapa hari yang lalu mati pada selasa pagi setelah dilakukan penyelamatan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi di TPS BKSDA Jambi di kawasan Mendalo Darat Muaro Jambi. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kematian si Raja Hutan tersebut. Beginilah kondisi terakhir bangkai harimau Sumatera yang mati pada selasa pagi. Harimau yang sempat menyerang warga merangin ini mati saat tengah menjalani perawatan di tempat penyelamatan sementara BKSDA Jambi pasca ditangkap petugas pada 16 Oktober lalu. Sebelumnya pasca ditangkap petugas, kondisi harimau ini memang sempat dikabarkan kritis dan kondisi tubuh yang mengurus. Teguh Kasubak TU Kantor TPS BKSDA Jambi mengatakan harimau tersebut mati sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat pada selasa 2 November 2021. Beberapa jam sebelum mati sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat, tim dokter mengabarkan harimau tersebut masih hidup. Pada selasa siang, tim dokter hewan langsung melakukan nekropsi atau pemberdahan untuk pengidentifikasi penyebab kematian hewan tersebut. Tadi jam 7 itu dokter yang merawat itu akan melakukan, memberikan pakan, pengecekan, tetapi ternyata dari setawi mati. Mungkin sudah beberapa waktu sebelumnya, karena sebelumnya laporan dari dokter itu jam 2 malam itu di cek masih kondisinya masih hidup. Jam 2 malam terakhir di cek masih hidup? Masih. Berarti berarti rahasia sudah berapa jam? Ya mungkin pisaran di jam 5 atau jam 4 lebaran ganti. Apakah saat ini penindakan yang dilakukan dengan proses? Sekarang dilakukan nekropsi oleh kita. Diberitakan sebelumnya harimau Sumatera berjenis kelamin betina yang menyerang warga merangin hingga tewas, berusia 10 hingga 12 tahun, dengan panjang sekitar 180 cm tersebut. Berhasil evakuasi tim gabungan pada 16 Oktober lalu dengan kondisi kritis, kurus dan mengalami luka jerat di bagian kaki. Harimau tersebut rencananya akan dikarantina terlebih dahulu dan akan kembali lepas seliarkan setelah kondisi harimau pulih. Serta naluri liarnya sudah kembali 100 persen.